Intro Eh, eh Loh Itu kan si Feby Gawai yang baru itu kan ya Kok tasnya udah mahal-mahal gitu ya Baru 6 bulan kerja aja Tasnya udah mahal-mahal gitu ternyata Waduh Feby Tasi anjar mene Oh ternyata ini Nah, 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 nah Akhirnya aku tau juga Kenapa Feby itu bisa gunta ganti tas Laptopnya mahal Ternyata tuh, dia itu ketemu sama pihak berperkara Iya, iya, iya Tak viralkan aja kamu Feb Habis ini ya Biar semua orang tau nih Eh bu Apa sih ya? Bu Apa tuh jemuk? Jangan main asam memviralkan Nanti jadi fitnah lho Fitnah apa lho? Sini, tak tunjukin, sini Tuh, kamu lihat toh Itu jelas-jelas Feby itu ketemu sama pihak berperkara Ya jelas ini A1 Mau tak viralkan pokoknya habis ini Bu, ada cara yang lebih baik daripada orang viralkan Nah, ini cara apa sih jeng? Nah, jadi gini Kalau ibu melihat atau mengetahui sesuatu yang mencurigakan Ibu bisa melaporkannya ke aplikasi whistleblowing system Atau disebut WBS Jadi, aplikasi itu adalah aplikasi yang disediakan oleh MK Bagi siapapun yang memiliki informasi Dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di MK Terus, gimana caranya? Nah, gini caranya, Bu Yang pertama, ibu buka website Mahkamah Konstitusi Lalu, ibu scroll ke bawah sampai menemukan tulisan whistleblowing system Lalu, ibu tinggal klik Tinggal ikutin deh tata cara pelaporannya Gitu, Bu Nah, ini jadi nanti semua orang tahu dong siapa yang melaporkan Ibu tenang aja Karena ketika ibu membuat akun WBS Ibu boleh kok menggunakan nama samaran Dan ibu juga gak perlu khawatir Karena MK akan menjamin kerahasiaan semua informasi tentang ibu Oh, jadi gitu tuh, Jeng Jadi gimana? Masih belum paham? Atau mau saya jelasin kembali? Wiss, 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 wiss Ayo peguri, ayo lapor Jengah-tong, jengah-tong, jengah-tong Terima kasih.